Untuk masyarakat yang pentak dengan dua orang karya makmur, kemudian... Tim gugus tugas beserta Dinas Kesehatan Kebupaten Bangka telah melakukan tes cepat COVID-19 di tujuh kecematan se-kebupaten bangka. Sehingga masih satu kecematan lagi, yaitu kecematan Mendo Barat yang akan segera menggelar repites. Yang terbaru, pihak Dinas Kesehatan Kebupaten Bangka melakukan repites masal di kecematan Riau Silib. Sebanyak 113 orang yang mengikuti repites dinyatakan non-reaktif semuanya. Selain itu, juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam menggunakan masker saat berada di luar rumah. Jika nantinya ditemukan masih tidak memakai masker, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan bupati. Kecematan akan dilaksanakan repites. Tujuannya yang pasti salah satu penurunan atau pemutusan mata rantai. Kalau memang dia positif, sudah kita langsung ambil swab dan langsung kita periksa. Kalau memang iya, kita isolasi. Jadi ruang isolasi kita yang bertekanan negatif, mudah-mudahan sudah bisa kita gunakan dan kita laksanakan di rumah sakit Depati Barit. Ada di Depati Barit. 5 ya, rumah ruang? Ya. Sedangkan untuk isolasi biasa, ada 16 tempat tidur. Sementara itu, Kabupaten Bangka sudah menggelar apel pagi dengan selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, Boy yakin Kabupaten Bangka bisa mempertahankan status zona hijau. Dari Riau Silip, Kabupaten Bangka, Firman Sah TVRI Bangka Beritung melaporkan.